Kijang Krista dengan nomor polisi B2835OM tabrak 4 pengendara motor hingga terobos ke warung milik warga setempat. Sehingga, mengakibatkan para pengendara luka-luka yang menyebabkan 2 korban tewas yang pada saat itu sedang berada di warung. Tepatnya di Jalan Yacikidang, Kampung Cilengo, Desa Sukasinang, Kecamatan Cibadak, Kabupaten, Sukabumi. Para korban dievakuasi langsung ke rumah sakit Sekarwang Cibadak. Akibat kejadian tersebut, mengakibatkan 2 orang korban meninggal dunia. Salah satunya yakni Ridwan berumur 28 tahun dan Risa yang berumur 11 tahun meninggal dunia saat dievakuasi ke rumah sakit. Sedangkan 2 korban pengendara motor mengalami luka-luka. Dia masuk dari mana, akan pincah banget. Dari arah Cibidang langsung masuk. Nabrak dulu motor, empat kan motor, dia langsung ke warung. Dari arah Pelabuhan Ratu, kendaraan dengan kecepatan tinggi, yang mengarah kepada Cibadak. Pertama dia menabrak, kemudian baru menabrak ke warung. Kita masih mendalami dugaan-dugaan ini apakah kelalaian faktor manusia atau memang kelalaian daripada kendaraan. Di rumah sakit, kita sudah bawa rumah sakit, kita upayakan rumah sakit, namun meninggal di rumah sakit. Akibat kejadian tersebut, diprediksi mengalami kerugian puluhan juta. Dari Cibadak, Budi Arya, Mengabarkan. Menjana dengan puluhan juta. Terima kasih. Terima kasih.